assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semangat kemarin kesempat beberapa teman dan beberapa pelanggan saya itu menanyakan mas ini 2024 kira-kira yang mau trend fin apa ini yang mau rame fin apa gitu kan sempet jadi karena ini udah akhir tahun kan kita mulai memprediksi fin apa yang mau manis biar digarap di tahun depan 2024 ya mungkin salah satunya kan sempet coborin di konten yang kemarin yang konten tentang pemasaran ya ini memang kita harus sedikit menebak-nebak apa yang kira-kira akan manis untuk kita kerjakan biar ada cuanya seperti itu paling nggak bisa labat diganti pakan milet menurut saya ini pakai indera keenam ini ini indera keenam pakai wangsit yang masih enak dikerjakan ya kalau secara global fin masih enak banget menurut menurut saya untuk tahun depan 2024-2025 masih saya pikir fin itu masih enak sekali kalau menurut saya karena fin itu belumnya simple berharap sekali perawatannya mudah sederhana tidak perlu tempat yang lebar yang luas gitu jadi orang akan semakin senang dengan warna yang cantik-cantik itu dengan jelisnya yang banyak kalau yang saat ini trend video ini di-upload gol amadin masih the bestnya gol amadin itu masih the best dan saya yakin sampai tahun depan gol amadin masih menjadi favorit tetapi yang tidak bisa bisa ditinggalkan adalah jenis-jenis seperti ruang tel fin kemudian awal star fin ini saya diri saya penggemarnya nanti akan naik peminatnya akan bertambah untuk zebra fin juga akan meningkat lagi karena kemarin sempat trend di tahun awal-awal pandemi itu sempat trend seberang kemudian menurun beberapa saat tetapi saya yakin ini pun akan melihat naik lagi walaupun tidak sampai seperti trend yang di awal pandemi lagi kemarin tapi ini akan naik lagi jadi monggo buat teman-teman semangat berikutnya permintaan saya yakin masih top karena saya melihat itu dari permintaan di sempak sendirian jadi banyak teman-teman yang sudah berbelanja gol amadin nanti jenuh bosan gitu kan nambah jenis lain biarnya rata-rata yang dikejar adalah lantel awal star gitu tapi jenis-jenis yang lain seperti fin nusantara itu pemintaan masih ada apalagi teman-teman kemarin banyak yang ngerjain dengan mutasi-mutasi kan itu pemilatnya masih ada tapi saya yakin dia masih stuck pemilatnya ada tapi segitu-gitu belum sampai tidak di boom fin jenis lain pun saya yakin saya pikir sama pemerintah jepang akan naik untuk pemilat pemerintah jepang itu akan naik karena dengan ramainya peternak gol amadin dan beberapa fin jenis lain tadi akan meningkatkan kebutuhan foster jadi otomatis untuk jepang akan permintaannya akan naik setiap fin jenis lain naik untuk jepang itu akan ganti mengikuti karena ini adalah jenis fin yang paling berjasa untuk fostering contohnya ini adalah untuk gol amadin ya gol amadin tahun depan itu yang akan ramai secara mayoritas warna-warna hijau kuning biru silver itu masih tetap tapi itu biasanya untuk teman-teman yang baru-baru tapi untuk peternak-peternak yang lama nanti yang akan dikejar adalah mutasi-mutasi baru seperti albino lupino itu besok pun akan banyak peminat yang adanya peternak-peternak ngerjain hijau kuning itu akan upgrade ke biru kemudian ke lupino ke albino itu akan rame nantinya kalau di yang jenis lain pun sama awal itu nanti standarnya akan jalan rame juga yang mutasi font atau cinamon itu akan jalan di serbu banyak peminat dan dari peternak-peternak yang upgrade untuk mengelengkapi koleksinya penghubi-penghubi juga sama nanti akan banyak yang melengkapi koleksinya seperti itu jadi untuk teman-teman ini longgo menentukan arah itu untuk 2024 ini apa yang mau dikerjain yang kira-kira prospeknya bagus silahkan memilih nanti untuk sebrafin ketop seperti yang dulu juga yang mewah-mewah harganya harganya masih bagus nanti ada FO full orange 3D atau nanti itu black ya kemudian untuk warna mutasi yang lain DS itu saya kira udah enggak begitu enggak akan naik wow gitu tetap akan biasa aja kalau DS itu dominan silver carcool belum banyak peminat karena harganya masih terlalu wow tapi kalau carcool itu keluarganya nanti sudah turun saya akan peminatnya akan banyak kemudian untuk sosietifin hulan atau mrech hulan biarnya bilang gitu Mj hulan ya kalau kita seringnya ngomong seperti itu itu peminatnya masih biasa aja belum ada tren akan naik menurutnya belum ada cuman ya laku gitu tapi tidak ada ledakan garaan atau gerakan yang signifikan saya pikir itu prediksi saya untuk tahun 2024 semoga bisa membantu buat teman-teman semua untuk menentukan jenis apa yang akan dibeli jenis apa jenis apa yang akan dibeli jenis itu monggo tetap semangat berbelanja semangat peternak jangan lupa untuk mencari diri layanan Tuhat layanan kelusah layanan sahabat di 0811 2666 36 Sympatisme wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati